Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning kiddos How are you today? Fine Great Fantastis Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah ya kiddos semuanya Welcome back again with Ustad Riki Susilo Di semester pertama kali ini kita akan membahas tentang huruf hijaya bersambung Nah tetapi sebelum kita memasuki ke dalam pembelajarannya Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa Mulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas syirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'anta alayhim Gha'irin Gha'irin maghzubi alayhim Gha'irin maghzubi alayhim walad-dhanin Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Ya Allah tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat Dan berilah aku pengertian yang baik Amin Nah Sebelum memasuki pembelajaran lagi Marilah kita Membacakan Pancasila terlebih dahulu Pancasila terdiri dari lima sila Marilah kita sama-sama Sebutkan satu persatu Pancasila tersebut Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan berada Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah Itu tadi Adalah beberapa sila Dari lima sila yang sudah kita sebutkan Nah Jadi kidos semuanya Harus bisa Menghafal Pancasila Karena Pancasila adalah Lambang dari negara kita Wajib ya teman-teman semuanya Harus hafal Sebelum memulai pembelajaran Teman-teman semuanya Siapkan buku pembelajaran Yaitu Buku pembelajaran agama Islam Bukunya Bentuknya seperti ini Oke Sudah siap? Let's go Mari kita Ke materi Mengetahui huruf hijaiyah bersambung Sesuai dengan Makrozul huruf Sebelum memasuki Apa itu huruf hijaiyah bersambung Apakah teman-teman semuanya sudah tahu? Apa sih itu huruf hijaiyah? Ayo Di antara teman-teman semuanya Pasti Ada yang sudah tahu Apa itu huruf hijaiyah? Dan bagi teman-teman semuanya Yang sudah lupa Apa itu huruf hijaiyah? Ataupun belum hafal Apa itu huruf hijaiyah? Mari sama-sama Kita belajar Apa sih itu huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah Adalah huruf alfabet Yang berasal dari Arab Nah, jadi Huruf hijaiyah merupakan huruf alfabet Yang berasal dari Arab Atau berbahasa Arab Nah, biasanya Kalau di alfabet Indonesia Itu biasanya kan ada A, B, C, D A, B, C, D Nah, tetapi Di dalam huruf alfabet Yang ada di bahasa Arab Itu adalah huruf hijaiyah Nah, huruf hijaiyah Dan cara bacanya Memiliki aturan-aturan Atau urutan Yang berbeda dengan Terminologi abjad Walaupun Al-Quran Diturunkan dengan huruf hijaiyah Bukan berarti Hanya ditunjukkan oleh orang-orang Arab Tetapi Bagi seluruh umat Islam Di seluruh dunia Nah, walaupun Al-Quran nih teman-teman semuanya Walaupun Al-Quran ini Diturunkan Di kota Mekah Dan Berbahasa Arab Tetapi Al-Quran ini Ditunjukkan untuk seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ada di dunia ini Jadi, kita sebagai warga Indonesia Dan Berkebangsaan Indonesia Dan juga beragama Islam Wajib Membaca Dan menghafal Al-Quran Untuk bisa mempelajari huruf hijaiyah Pertama harus dilandasi Dengan niat Dari hati Semua Yang dilandasi Dengan niat Dari hati yang ikhlas Maka Teman-teman semuanya Ketika mempelajari huruf hijaiyah Akan dipermudah Dalam huruf hijaiyah Memiliki total huruf sebanyak 29 buah Nah, berikut ini Adalah huruf hijaiyah Dan cara membacanya Sekarang Marilah kita Coba baca Sekarang kita semuanya Mendengarkan ustaz terlebih dahulu Membacanya ya Nah Kita mulai dengan membaca Basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Alif Ba Ta Sa Jim Ha Kh Dal Dal Dhal Ra Za Sin Shin Shad Zad Ta Dha Ain Gain Fa Qaf Kaf Lam Mim Nun Wow Hamzah Ha Ya Nah Marilah Kita membaca Bersama-sama ya Teman-teman semuanya Kita mulai Dari Huruf hijaiyah Ataupun Abjat Dari Alif Yaitu Yang berada Di sebelah kanan Karena Biasanya Biasanya Bahasa Arab Ataupun huruf-huruf Arab Diawali dari Kanan Kanan ke bawah ya Teman-teman semuanya Mari kita baca Bersama-sama Alif Alif Ta Fa Jim Ha Kho Dal Dhal Ra Za Sin Shin Sol Zad Ta Dha Ayn Ghain Fa Kof Kaf Lam Mim Nun Waw Hamzah Ha Ya Oke Sadaqallahulazim Nah Itulah tadi Huruf hijaiyah Yang ada 29 Jadi teman-teman semuanya Ustadz harap Bisa menghafalkan Huruf hijaiyah ini Seperti halnya Kita membaca huruf abjad Yaitu A, B, C, D Maka Teman-teman semuanya Ketika ingin belajar Mengaji Dan ingin Bisa Mengaji Maka Kunci dasar mengaji Adalah Huruf hijaiyah Maka Teman-teman Wajib menghafalnya Nah Teman-teman semuanya Berakhir sudah Pembelajaran kita kali ini Semoga Teman-teman semuanya Dapat Membaca Dan menghafal Al-Quran Dengan baik Dan benar ya Teman-teman semuanya Oke Itu saja dari Ustadz Untuk mengakhiri Pembelajaran Marilah kita Mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Billahi Taufiq Walhidayah Walafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax